Jika kita melihat soal seperti ini, akan lebih mudah apabila kita menuliskan fungsi G terhadap X terlebih dahulu, yaitu disitu diketahui bahwa fungsi G terhadap X adalah 2X ditambah dengan 5. Nah, karena yang akan ditanyakan adalah fungsi G terhadap fungsi G terhadap N kuadrat persatu, maka kita cari terlebih dahulu fungsi G terhadap N kuadrat persatu, yaitu kita cukup mengganti nilai X dengan N kuadrat persatu, diperoleh 2 dikalikan N kuadrat persatu ditambah dengan 5, yaitu 2N kuadrat plus 2 ditambah dengan 5, atau hasilnya setara dengan 2N kuadrat ditambah dengan 7. Kemudian kita cari fungsi G terhadap fungsi G terhadap N kuadrat persatu, nah karena disini sudah diperoleh nilai fungsi G terhadap N kuadrat persatu adalah 2N plus 7, maka kita tinggal tuliskan disini, 2N kuadrat persatu 7, nah kita tahu bahwa fungsi G terhadap X adalah 2X plus 5, karena yang akan kita cari adalah fungsi G terhadap 2N kuadrat persatu, maka kita tinggal menggantikan nilai X ini dengan yang 2N kuadrat persatu, maka diperoleh 2 dikalikan dengan 2N kuadrat persatu ditambah dengan 5, yaitu kita kalikan diperoleh 4N kuadrat plus 14 ditambah dengan 5, atau nilainya akan sama dengan 4N kuadrat ditambah dengan 19, jadi nilai formula untuk fungsi G terhadap G terhadap N kuadrat persatu adalah 4N kuadrat ditambah dengan 19, sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.